Halo sobat-sobat, selamat datang di zona sekolah materi ke-10 bab sistem saraf Di materi-materi sebelumnya kita udah mempelajari ya kalau sistem saraf itu terdiri dari sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi Nah untuk sekarang kita bakalan bahas satu persatu dari sistem saraf ini untuk lebih detail dan lebih dalam lagi Nah pertama kita bakalan bahas sistem saraf pusat terlebih dahulu So langsung saja mari kita belajar Sebelumnya saya mau ngingetin dulu nih barangkali ada yang lupa tentang peta pembagian sistem saraf Jadi sistem saraf dibagi jadi dua bagian utama yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi Untuk sistem saraf pusat dibagi lagi jadi dua yaitu otak dan juga sum-sum tulang belakang Atau disebut juga dengan medula spinalis ya Sementara itu sistem saraf tepi bisa dibedakan berdasarkan asal dan juga berdasarkan fungsinya Kalau berdasarkan asal itu dibagi menjadi saraf krania yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari sum-sum tulang belakang Sedangkan berdasarkan fungsinya ada saraf aferent atau sensorik yang berfungsi membawa informasi menuju sistem saraf pusat Dan ada juga saraf aferent atau saraf motorik yang berfungsi membawa informasi dari sistem saraf pusat menuju efektor Nah untuk saraf aferent itu dibagi lagi menjadi saraf somatik dan juga otonom Kemudian saraf otonom dibagi lagi menjadi dua yaitu saraf simpatik dan juga parasimpatik Oke ingat ya Oh iya kenapa sih dikasih nama sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi Tentunya ini berkaitan sama fungsi utama kedua sistem saraf tersebut Jadi kalau sistem saraf pusat itu sebagai pusat pengolahan informasi Nah informasi dari seluruh tubuh itu bakalan diolah dan diintegrasi di sistem saraf pusat Sedangkan kalau sistem saraf tepi fungsinya buat mentransmisikan informasi tersebut menuju sistem saraf pusat Atau dari sistem saraf pusat menuju efektor Bisa nih kalau kita analogikan sistem saraf itu kayak aliran listrik Sistem saraf pusat itu adalah pembangkit listriknya Terus kalau sistem saraf tepi itu kayak kabel-kabel yang mengalirkan listriknya Menuju tempat-tempat yang membutuhkan listrik Nah masih ingat kan alur pengantaran stimulusnya Yaitu dimulai dari datangnya rangsang pada reseptor Kemudian masuk ke neuron efferent atau sensorik Dari neuron sensorik menuju sistem saraf pusat yaitu otak atau sum-sum tulang belakang Kemudian diolah Lalu dihantarkan kembali menuju neuron efferent atau pada sistem saraf motorik Menuju efektor untuk menghasilkan sebuah respon Oke dengan mengingat kembali dan memahami konsep-konsep tadi Sekarang kita waktunya fokus buat ngebahas tentang sistem saraf pusatnya Kita mulai dari karakteristik sistem saraf pusat Pertama dari jenis neuronnya Jadi sistem saraf pusat itu tersusun oleh interneuron Yaitu neuron yang menghubungkan neuron satu dengan neuron yang lainnya Atau yang menghubungkan neuron sensorik dan juga neuron motorik Dan terus kalau kita lihat Ukuran akson dari neuron ini itu lebih pendek Bahkan tidak lebih dari 10 mm Kemudian untuk selubung mielinnya itu berasal dari oligodendrosid Yaitu salah satu neuroglia yang berfungsi membentuk selubung mielin Karakteristik lainnya dari sistem saraf pusat ini Itu punya kemampuan regenerasi yang sangat rendah Bahkan pada beberapa akson itu gak bisa diperbaiki Atau gak bisa beregenerasi kalau ngalamin kerusakan Terus yang terakhir untuk komponennya sendiri Itu terdiri dari otak dan juga sumsung tulang belakang Baik jadi ini ya karakteristik-karakteristik dari sistem saraf pusat Berikutnya kita lihat struktur dari sistem saraf pusat Jadi sob, otak dan sumsung tulang belakang Itu keduanya tersusun dari mengines Substansi abu dan juga substansi putih Kita lihat satu persatu Mengines atau pelindung Merupakan jaringan ikat sebagai pelindung otak dan juga sumsung tulang belakang Mengines sendiri itu terdiri dari duramater, arachnoid, dan juga piamater Duramater Ini adalah lapisan yang paling luar dan memiliki karakter padat, tebal, dan juga kuat Untuk di otak, duramater ini nempel di bagian dalam tengkorak Sedangkan kalau di sumsung tulang belakang, duramater ini gak langsung nempel di sumsung tulang belakang Soalnya dibatasi oleh rongga epidural yang mengandung lemak Kemudian arachnoid, dimana strukturnya itu mirip kaya laba-laba Dan tidak mengandung pembuluh darah Terus antara arachnoid dan juga piamater Itu ada rongga bernama subarachnoid Yang punya kandungan cairan cerebrospinal Dimana fungsinya itu sebagai bantalan pelindung otak dan juga sumsung tulang belakang dari guncangan Terakhir dari mengines ini adalah piamater Merupakan lapisan paling dalam Dan banyak mengandung pembuluh darah Yang berfungsi tentunya untuk menyuplai darah ke otak dan sumsung tulang belakang Nah itu ya bagian-bagian dari mengines atau pelindung dari otak dan juga sumsung tulang belakang Selanjutnya kita lihat subtansi putih dan juga subtansi abu Untuk subtansi putih, ini tersusun dari akson bermielin Nah warna putihnya ini berasal dari kandungan lemak yang tinggi pada mielin Sedangkan kalau subtansi abu merupakan subtansi yang utamanya tersusun oleh badan sel sarap Sehingga warna dari subtansi ini adalah pink keabu-abuan Kenapa pink? Karena disini itu terdapat kapiler darah Terus kenapa keabu-abuan? Soalnya neuronya itu gak mengandung akson bermielin Oke perlu tahu juga nih Meskipun otak dan sumsung tulang belakang ini struktur utamanya sama Yaitu mengines, subtansi abu dan juga subtansi putih Tapi tetap ada perbedaannya nih Antara otak dan juga sumsung tulang belakang Yaitu letak dari subtansi abu dan juga subtansi putihnya Kalau otak, subtansi abunya itu ada di luar Membentuk kortex otak Dan subtansi putihnya ada di dalam Nah kalau sumsung tulang belakang, kebalikannya Yang putih yang di luar, yang abu yang ada di dalam Dan membentuk sebuah struktur mirip kupu-kupu Nah setelah melihat struktur dari masing-masing sistem sarapusat Yaitu otak dan juga sumsung tulang belakang Kita lihat lebih detail lagi komponen-komponen beserta fungsinya Oke kita mulai dari otak Jadi otak itu komponennya dibagi jadi beberapa bagian Ada otak besar, ada thalamus, hipotalamus, hipofisis, batang otak dan juga otak kecil Pertama kita lihat otak besar Otak besar merupakan otak yang paling besar ya, sesuai namanya Dimana ini terdiri dari beberapa lobus yang punya fungsi beragam Kalau untuk lobus frontal, yang ada di depan ini sebagai pusat kognisi, berpikir dan juga ingatan Terus temporal, yang ada di samping nih Ini punya fungsi untuk pusat pendengaran Kemudian parietal, yang ada di tengah Fungsinya itu untuk menerima respon rangsangan Fungsinya itu untuk menerima dan merespon sebuah rangsangan Seperti sentuhan, tekanan, panas ataupun dingin Dan yang terakhir, ada lobus osipital Yang ada di bagian belakang Itu sebagai pusat pengelihatan Oke, jadi itu ya, otak besar Komponen lainnya dari otak ada bagian thalamus dan juga hipotalamus Untuk thalamus, ini berfungsi sebagai penyortir informasi sensori Sebelum masuk ke dalam otak besar Kemudian kalau hipotalamus Itu berfungsi sebagai mengatur suhu, kadar air, rasa lapar, rasa haus Serta hipotalamus ini juga berfungsi untuk menghubungkan sistem sarap dan sistem endokrin Melalui kelenjar hipofisis Yang merupakan kelenjar penghasil hormon Sekarang kita lihat pada bagian batang otak Batang otak terdiri atas otak tengah, tonsparoli, dan medula oblongata Otak tengah Berperan dalam mengkoordinasikan refleks visual mata Contohnya nih, kepala kita bakal nerepleks nengok arah objek yang mendekati kita dari samping Meskipun otak belum membentuk citra dari objek tersebut secara lengkap Bagian selanjutnya, tonsparoli Atau jembatan parol Sesuai namanya jembatan Berarti fungsinya adalah sebagai penghubung Yaitu antara otak dan sum-sum tulang belakang Selain itu, berperan juga sebagai pusat pernafasan bersamaan dengan medula oblongata Nah, medula oblongata juga berfungsi sebagai kardiofaskular Dan refleks fisiologis kayak menelan, batuk, bersin, ataupun menguap Nah, itu ya bagian batang otak Sekarang kita lihat bagian otak kecil Atau cerebellum Sesuai namanya, dia berukuran lebih kecil dari otak besar ya Otak kecil ini berfungsi sebagai koordinasi gerak dan keseimbangan Selain itu, fungsinya juga sebagai pembelajaran motorik Contohnya, nyeimbangin atau nyelarasin gerakan supaya akurat Kayak belajar naik sepeda lah Oke, itu ya komponen otak Sekarang kita lihat komponen sum-sum tulang belakang Yang perlu diketahui dari sum-sum tulang belakang adalah substansi abunya sob Yang terbagi jadi sayap dorsal dan juga sayap pentral Kalau yang dorsal, itu mengandung akson neuron sensorik Sedangkan kalau sayap pentral, itu mengandung badan sel motorik Nah, untuk fungsi dari sum-sum tulang belakang adalah membantu otak dalam menyampaikan pesan dari bagian tubuh lain Dan juga sebagai koordinasi gerak refleks Itu dia, komponen dari sistem sarapusat Yaitu komponen dari otak dan juga komponen dari sum-sum tulang belakang Gimana nih, masih semangat gak? Ya, harus semangat dong Karena ada satu pembahasan lagi tentang sistem sarapusat ini Yaitu mekanisme gerak sadar dan juga gerak refleks Kita mulai dari gerak sadar atau gerak polunter Merupakan gerak yang diolah di otak dan respon yang dihasilkan bervareasi Jadi gak selalu cepat dan gak selalu otomatis Contohnya, mengangkat tangan pas mau jawab pertanyaan di kelas Kita kan mikir dulu, jawab atau enggak ya? Nah, untuk mekanismenya itu dari reseptor Kemudian diteruskan menuju neuron sensorik Masuk ke dalam otak Nah, di otak diolah Dan setelah itu disampaikan melalui neuron motorik Menuju efektor untuk menghasilkan sebuah respon Selanjutnya, gerak refleks Atau gerak involunter Ini merupakan gerak yang diolah di medula spinalis Atau sum-sum tulang belakang Dan memberikan respon yang dihasilkan lebih cepat secara otomatis Contohnya nih, menjauhkan tangan kita ketika menyentuh Benda yang ternyata memiliki suhu panas Untuk mekanismenya Dari reseptor menuju neuron sensorik Kemudian diolah di sum-sum tulang belakang Setelah diolah Kemudian diteruskan melalui neuron motorik Menuju efektor Untuk menghasilkan sebuah respon Baik, akhirnya udah selesai juga nih Pembahasan kita tentang sistem sarap pusat Berarti di materi berikutnya Kita bakalan bahas tentang sistem sarap tepi Oke, buat sobat biota yang punya pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Dan tolong bantu like video materi ini Kalau memang bermanfaat Dan kalau memang materi ini menurut kebanyakan Itu gak bermanfaat Mungkin saya bakalan berhenti aja deh Buat ngebikin konten-konten kayak gini So, saya harap bantuannya Dan jangan lupa juga Tonton dan pelajari materi selanjutnya Serta video pembelajaran lainnya Jadi, see you next video, sob